Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian rahmatullah Sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa Indonesia itu Jumlah jamaah umrah Dan hajinya paling banyak Di seluruh dunia Jamaah umrah, jamaah haji Adalah yang paling banyak di seluruh dunia Nah teman-teman seperti yang kita ketahui Bersama juga bahwa Orang Indonesia, jamaah-jamaah Indonesia sabarnya Luar biasa, semangatnya Pada saat beribadah di tanah suci Juga sangat luar biasa Mereka sedikit tidur Mereka banyak beribadah Dan mereka Mempunyai Ghiroh yang Sangat luar biasa juga Nah teman-teman yang dirahmati Allah Ada satu penyakit yang Dihinggapi oleh para jamaah Umrah, baik yang sudah Umrah ataupun yang belum umrah Bahkan mohon maaf Kadang para Pembimbing juga Apa itu Ketika mereka sudah mengetahui ilmu Tentang umrah Mereka Malas untuk mengupgrade Keilmuan tersebut Mereka merasa Ah, saya sudah umrah Lebih dari 10 kali Saya sudah umrah Tahun kemarin Jadi saya gak perlu Manasik Kemudian juga Karena saya sudah menjadi Pembimbing Dan berulang-ulang Selama ini Fine-fine saja Akhirnya mereka juga Tidak pernah membuka buku Tidak pernah mengupgrade Keilmuannya Bagaimana Mengupgrade Keilmuan mereka Untuk menuju Sebuah kemaburan Pada saat umrah Dan haji Nah teman-teman Yang dirahmat Allah Satu hal Yang mungkin Teman-teman lupa Bagi siapapun ini Khususnya juga diri saya Ada satu rahasia besar Yang diisyaratkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat 19 48 Sampai dengan 50 Disitu Allah memberikan Isyarat yang sangat luar biasa Jika kita menerapkan ini Maka doa kita Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah teman-teman Yang dirahmati Allah Doa Yang disunahkan pada saat tawaf itu kan Sebetulnya kan cuma ada dua Dari rukun Hajar Aswad Menuju rukun Menuju makum Ibrahim Kita membaca Semua orang tahu Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu akbar Kemudian dari rukun Iamani Menuju rukun Hajar Aswad Kita tahu bersama Bahwa orang Indonesia Juga mempunyai istilah sendiri Dalam Memberikan nama kepada doa ini Apa namanya Doa sabu jagad Bahkan orang Arab pun tidak tahu Ketika saya tanya Doa sabu jagad Yang bagaimana itu Jadi doanya Dari rukun Iamani Ke rukun Hajar Aswad Rabbana Atina Fidunya Hassana Wufil akhirat Hassana Waktina Ada banar Kalau mau ditambai Nah teman-teman Sekali yang dirhamati Allah Jadi Ada Satu Isyarat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dari rukun Hajar Aswad Sampai Makum Ibrahim Membaca Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu akbar Nah Ini yang Sering-sering Teman-teman lupa Jadi ketika kita baca doa Langsung saja Kepada doa yang Di dalam buku Dan lain sebagainya Nah Setelah dari Makum Ibrahim Menuju rukun Yamani Bebas Mau berdoa apa saja Kenapa teman-teman Pada saat kita berada Setelah makum Ibrahim Sampai rukun Yamani Yang sulit Keuangan Kenapa tidak mengadu Pada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Saya kesulitan keuangan Yang belum mempunyai keturunan Kenapa tidak mengadu Pada Allah Ya Allah Saya belum mempunyai keturunan Yang dagangnya sulit Ya Allah Kenapa dagang saya Tidak laris-laris Yang utangnya banyak Ya Allah Bantu Hamba Ya Allah Untuk menyelesaikan keuangan ini Semuanya ada isyarat Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pak Ustaz Ambil dari mana Ambil dari sejarahnya Nabiullah Ibrahim Ketika Nabiullah Ibrahim Dari rukun Hajar Aswad Sampai dengan makum Ibrahim Beliau menerapkan Subhanallah Beliau menerapkan Walhamdulillah Beliau menerapkan Walailaha illallah Juga beliau menerapkan Allahu Akbar Kemudian kata Allah Siti Saroh Yang sudah 61 tahun 61 tahun tidak mempunyai keturunan Akhirnya diberikan keturunan Dari yang namanya Ishak Padahal menurut Secara medis Siti Saroh Tidak bisa mengandung Menurut Para medis Siti Saroh Juga tidak bisa Hamil Seperti itu Teman-teman sekalian Tapi Ketika tawafnya Dari rukun Yamani Sampai ke dalam Makum Ibrahim Beliau membaca Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallahu akbar Allah Kemudian Memberikan Putra Memberikan Putra Yang bernama Ishak Nah teman-teman sekalian Rahmatullah Mudah-mudahan Yang sedikit ilmu ini Bermanfaat Jadi ketika nanti Tawaf Teman-teman Mari kita coba Baca Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Dari rukun Hajar Aswad Sampai kemudian Makum Ibrahim Setelah Makum Ibrahim Berdoa 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 Bebas doanya Tidak harus Bahasa Arab Bahasa Indonesia Boleh Bahasa Pakistan Boleh Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Bahasa Sunda Bahasa Bukit Tinggi Bahasa Padang Semuanya boleh Insya Allah Dengan isyarat ini Allah berikan kepada kita Insya Allah Doa kita dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Yang sedikit ini bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel Fauzi Iksan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh